Dan ini merupakan tingkatan hidayah yang paling tinggi Tingkatan hidayah yang dalam satu hari satu malam Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala 17 kali di dalam sholat Ini yang dimontoh hidayah tuttaufiki Apa? Hidayah tuttaufiki Abah sudah pernah bahkan sering uraikan ini Apa hidayah tuttaufiki itu? Hidayah melaksanakan hak itu, melaksanakan kebenaran itu Itu disebutnya hidayah tuttaufiki Karena tidak sedikit orang yang tahu hak, yang tahu benar Bahkan ia pandai menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran Tapi ia sendiri tidak sanggup melaksanakan hak dan kebenaran itu Seperti sekarang Yang tahu bahwa sholat subuh itu lebih baik daripada sholat lima waktu yang lainnya Berangkat waktu subuh itu untuk sholat berjamaah lebih baik daripada berangkat sholat lima waktu yang lainnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang bisa berangkat ke masjid, yang bisa melaksanakan sholat subuh Berjamaah di masjid, apalagi yang mempertahankan kekuatan, kesabaran untuk bisa duduk sampai dengan waktu isrok Sangat sedikit sekali Begitu mahalnya hidayah tuttaufiki Hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja Yahdi mayasya Orang yang diberikan hidayah tuttaufiki Oleh karenanya setiap orang yang mendapatkan hidayah tuttaufiki Pasti mendapatkan hidayah tut dini Tapi tidak setiap mereka yang mendapatkan hidayah tut dini Kemudian ia mendapatkan hidayah tuttaufiki Siapa mereka yang mendapatkan hidayah tuttaufiki Walaupun kita tidak sehebat ulama-ulama ilmu kita Tapi kita dapat melaksanakan ilmunya para ulama itu Itulah yang disebut dengan hidayah tuttaufiki Inilah hidayah tertinggi, hidayah terbesar Hidayah yang kita mohon kepada Allah Dalam satu kali dua puluh empat jam Setiap kita kali sholat tujuh belas kali Ihdinas sirotul mustaqim Ihdinas sirotul mustaqim Ihdinas sirotul mustaqim Di dalam bacaan rukun Apa namanya Surat Al-Fatihah Bahkan ditambahlah Ketika kita bangkit daripada sujud Begitu Wahdini, 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 wahdini Kenapa? Karena begitu mahalnya hidayah Kita harus ketuk langit Agar hidayah tuttaufiki Allah berikan kepada kita Nah Alhamdulillah Barangkali diantara kita tidak ada yang mengetuk langit Untuk mendapatkan hidayah tuttaufiki itu Ini atas kasih sayang Allah SWT saja kepada kita Karena ada orang yang mendapatkan hidayah Dengan susah payah mencarinya Ada orang yang mendapatkan hidayah Karena Allah ingin saja memberikan hidayah kepadanya Rupa-rupanya kita yang kumpul di dalam majlis ini Adalah orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah SWT Tanpa usaha keras kita untuk mendapatkan hidayah Tapi Allah SWT berikan hidayah kepada kita Mudah-mudahan hidayah yang semacam ini Istiqomah terus diberikan oleh Allah SWT Sampai akhir hayat kita Duduk kita dalam majlis ini Tentu Duduk di dalam majlis yang sangat-sangat besar Dibandingkan dengan majlis apapun Di Jakarta ada yang disebut dengan majlis permusyawaratan rakyat Begitu Yang datangnya pakai jas, pakai dasi Dan orang-orang pilihan Dari Sabang sampai Merauke Dipilih itu oleh rakyat Sehingga menyedah Pakai BMW Pakai pesawat Jasnya lebih mahal Dasinya lebih mahal Tapi majlis-majlis itu Dibandingkan dengan majlis yang kita buat Pada pagi hari ini Tidak ada apa-apanya di sisi Allah SWT Ini majlis agung Ini majlis besar di sisi Allah SWT Saking agung, saking besarnya ini majlis Allah langsung membuat majlis Yang lebih besar daripada majlis ini Dikumpulkan oleh Allah SWT Para malaikat Dan Allah SWT Menceritakan tentang kehebatan kita Disebut nama-nama kita Dengan bin kita Abah saja tidak mampu menyebut Nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Dengan bin-binnya dan bintinya Tidak sanggup Allah sebut Pak Haji Ridwan bin Disebut oleh Allah SWT Dan Allah menyebutkan Kepada mereka Para malaikat Tentang kita Duduk dalam majlis ini Karena begitu besarnya Majlis ini Sisa Allah SWT Sehingga nama-nama kita disebut Oleh Allah SWT Dengan bin kita Tidak ada ketemu hadis Allah menyebutkan Mereka-mereka yang duduk Di majlis DPR Nggak ada kehadisan satu hadis pun Apalagi di PBB Tidak ada Begitu ini Dan kenapa ini Majlis menjadi besar Karena dalam salah satu hadis Dinyatakan oleh Baginda Rasulullah S.A.W Tidak kumpul satu kaum Dari satu rumah Dari sekian rumah Rumah Allah SWT Dan kita telah kumpul Dari salah satu rumah Allah SWT Masjid Jami'ajik Kemudian apa perkumpulan itu Ya celuna kitab Allah Yang dibaca adalah Kitab Allah Adalah Allah Al-Quran Waya tadah rosunahu Bukan sekedar dibacakan Tetapi diajarkan diantara mereka Dibuat sebuah madrasah Ini adalah madrasah ilmu Madrasah Al-Quran Masalah Madrasah kitab Allah Kecuali akan diturunkan Kepada mereka Kata-kata As-sakhinah Apa sakinah itu Bahagia Senang Walaupun Tanpa harta Dan kekayaan Sebah Sebah Terang kali masih ada yang Belum lunas motornya Belum lunas mobilnya Ada yang Belum lunas Rumahnya Senang gak? Senang gak? Bahagia gak? Bahagia Pasti bahagia Karena Allah Yang meletakkan kesenahan Kebahagiaan Karena kita duduk Di dalam majlis ilmu Yang semacam ini Sakinah itu Allah berikan kemuliaan Walaupun tanpa Panggilan Presiden Bahkan seluruh Presiden Seluruh Pemerintah Seluruh Raja Dikumpulkan Dibandingkan dengan Kemuliaan kita hari ini Tidak ada apa-apanya Kemuliaan mereka Kita Termulia Bagaimana tidak Allah berfirman 14.5 abad yang silam Allah mengangkat Derajat orang-orang Yang beriman Di antara Kamu sekalian Siapa mereka Yang beriman Kita Karena tidak mungkin Kita mampu Mengangkatkan Kedua belah kaki kita Melanggangkan Kedua belah tangan kita Menghadapkan Jiwa dan raga kita Pada saat Ini kumpul Dalam masjid ini Kalau bukan Atas dasar Iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Salam bersabda Mereka yang Mundar-mandir Darumahnya ke masjid Ishadu Bi annahum mu'minun Saksikan bahwa Mereka adalah Orang-orang yang Beriman Alhamdulillah Yang kedua Waladzina utul ilma Darroja Orang-orang Yang dibelikan ilmu Derajat Darroja Beberapa derajat Sebagian Hufasirin mengatakan Bahwa tidak ada Yang mampu Mengukur Derajat Orang yang duduk Dalam majlis Yang semacam ini Yang sedang Mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Antai setiap Benang Setiap Tambang Setiap Pali Disambung-sambung Dari tali-tali Benang-benang Tambang-tambang Yang ada di dunia Disambung Diangkat Ke atas Maka tidak akan Pernah mampu Menyusul Derajat Ketinggiannya Orang-orang yang Diberikan ilmu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subha 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 Bagaimana tidak Derajat orang yang Diberikan ilmu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan diangkat Derajatnya Setinggi-tinggi Derajat Belum lagi berilmu Baru berangkat Dari rumah masing-masing Untuk mencari ilmu Abah ingin ulang-ulang lagi Agar kita tahu Kedudukan kita Posisi kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Rasul bersabda Dalam kitab Tanqihul qawal Barang siapa Yang keluar dari rumahnya Atau dari kampung halaman Tidak ada lain Dan tidak ada bukan Dalam rangka Mencari ilmu Bahwa Pada saat langkah Pertamanya dilangkahkan Langkah pertama Dilangkahkan Bahwa Bahwa Iya Pisa Bila Bila bisa gitu Seolah-olah Bahwa dia sedang Berjihad Bisa Bila Berperang di jalan Allah Ayah Abah Ketika Mensyarahkan Hadis ini Ia berdiri Makanya Abah ingin berdiri Begini menggambarkannya Padahal dia sudah tua Seolah-olah Ia memakai baju perang Membawa pedang Membawa panah Membawa tumba Kemudian Ngambil seekor kuda Dia naiki Dia pacu Dia pecut Seekor kuda itu Kemudian lari ke medan Peperangan Melawan musuh-musuh Allah SWT Yang menjadi pertanyaan Kalau mati Mati apa Sahid Orang mati sahid Tidak usah Bajunya diganti Dengan kain Kapan Karena tidak ada Baju yang paling suci Paling bersih Mengalahkan baju Yang dipakai mati sahid Orang yang mati sahid Tidak usah dimandikan Karena tidak ada Badan yang paling suci Paling bersih Mengalahkan Badan yang dipakai mati Sahid Bahkan orang mati sahid Tidak usah disolatkan Langsung kubur Allah telah merindukan Kedatangannya Surga telah merindukan Kedatangannya Dan itulah Kedudukan kita pada saat ini Tidak percaya Mati sekarang Subha Subha Ini kedudukan Majlis kita Halakoh kita Betapa tinggi Dan mulianya Di sisi Allah SWT Apalagi Halakoh kita Dalam tertib Ilmu yang kita cari Adalah ilmu Yang pertama Yang harus Dan wajib Kita cari Adalah ilmu Ma'rifat kepada Allah Ilmu yakin Kepada Allah Ilmu iman Kepada Allah SWT Dimana Allah SWT Mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Selama 13 tahun Allah SWT Menjadi dosen Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Mengajarkan iman Mengajarkan yakin Mengajarkan ma'rifat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Yang kita bertanya Kita sudah berapa tahun Belajar iman Belajar yakin Belajar ma'rifat Kepada Allah SWT Baru pada pagi hari ini Ini sudah berapa lama Kita belajar ma'rifat Tidak Selesai Selesai Allah Tidak melihat hasil Tapi Allah melihat kesungguhan Walaupun kita belum hasil Iman kita 100% Yakin kita 100% Ma'rifat kita kepada Allah SWT 100% Akan tetapi Kita sedang berusaha Agar iman kita 100% Yakin kita 100% Ma'rifat kita 100% Kemudian kita mati Dalam kesungguhan Mencari ilmu yakin Ilmu iman Ilmu ma'rifat Maka Allah akan kumpulkan Dengan mereka Mereka yang sudah Sempurna iman Yakin dan ma'rifatnya Kepada Allah SWT Itu hebatnya Dan besarnya Allah SWT Memandang majlis ini Dan kepada orang yang duduk Dalam majlis ini Jadi majlis ini Insya Allah Dengan tema Mempelajari Yakin iman Dan ma'rifat Kepada Allah SWT Syekh Ibn Ruslan Menyampaikan Di dalam kitabnya Awalu wajibin alal insani Ma'rifatul ilahi bistikoni Ini waktu Di pesantren Jadi Sairnya Kiai kayak begitu Awalu wajibin alal insani Ma'rifatul ilahi bistikoni Matannya bahasa Arab Tapi lagunya Bahasa Sunda Yang pertama Diwajibkan Kepada Setiap umat manusia Bukan kepada Islam Kepada setiap umat manusia Ma'rifatul ilahi Ma'rifat kepada Allah SWT Dengan sungguh-sungguh ma'rifat Sungguh-sungguh ma'rifat itu Wa'budulloha Wala tushrikubihi syai'ah Aynu wahidulloha Tidaklah engkau mentauhidkan kepada Allah Meyakini Allah Mengimani Allah Memakrifati Allah SWT La tushrikubihi syai'ah Jangan pernah ada sekutu Syai'an Walaupun sebesar melekul Walaupun sebesar debu Karena Allah SWT Tidak akan pernah mengampuni Dosa seseorang Yang di dalam hatinya Ada sekutu kepada Allah SWT Walaupun sebesar debu Innulloha la yagfiru ayyushrakabihi Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni Dosa sirik Kepada Allah SWT Walaupun sirik itu hanya Sebesar debu Yakin kita kepada Allah dalam hati kita Harus 100% Iman kita kepada Allah dalam hati kita Harus 100% Makrifat kita kepada Allah dalam hati kita Harus 100% Jangan ada kurang Walaupun hanya sebesar debu Bulat utuh Malaikat Jibril Ketika Allah Ditanya oleh Malaikat Jibril Ketika Allah SWT Meminta sekerat daging Dibentuk oleh Allah SWT Daging itu kemudian digantungkan dalam Rongga dada Umat manusia Dalam hal itu adalah Malaikat Jibril Malaikat Jibril Pertanya kepada Allah SWT Karena ketika Allah Letakkan dua belah mata Malaikat Jibril Paham Pasti dua belah mata Untuk melihat Ketika Allah letakkan Dua pasang telinga Malaikat Jibril Paham Dua pasang telinga Untuk mendengar Ketika Allah Letakkan hidung Malaikat Jibril Paham Ini pasti untuk Mencium Untuk Bernafas Ketika Allah Letakkan bibir Lidah Gigir Malaikat Jibril Paham Bibir Untuk berkata-kata Lidah Untuk merasa Gigir Untuk mengunya Ketika Allah Letakkan dua pasang tangan Malaikat Jibril Paham Dua tangan Untuk bekerja Ketika Malaikat Ketika Allah SWT Pasangkan dua belah kaki Malaikat Jibril Paham Dua belah kaki Untuk berjalan Untuk berlari Tapi ketika Allah Membentuk Dari Sekumpal daging Kemudian digantungkan Dalam rongga dada Malaikat Jibril Bungkam Seribu Wahasad Bertanya kepada Allah SWT Rob Ini apa? Kata Allah SWT Alqalab Ini adalah hati Kemudian Buat apa? Engkau Buat hati Dan engkau Gantungkan Dalam rongga dada Kata Allah SWT Tempat bersemayam Aku Subha Tempat bersemayam Aku Jadi hati kita itu Tidak boleh ada Siapa-siapa Yang bersemayam Dalam hati kita Hanya Allah SWT Hanya Allah SWT Di hati kita Ada Allah Tidak boleh ada yang lain Karena dalam rumusan cinta Sangat salah Bahwa kita Mencintai Memiliki dalam hati kita Selain memiliki Allah Selain mencintai Allah Mau cinta Sama siapa Karena satu-satunya Yang secara Total Memberikan Kasih sayang Kepada kita Hanya Allah SWT Kok bisa Cinta kepada yang lain Emang mata kamu Dari siapa? Telinga kamu Dari siapa? Hidung Lisan bibir Kamu dari siapa? Tangan kaki Kamu dari siapa? Baju kamu Yang dipakai Dan yang dilemari Yang banyak Dari siapa? Rumah kamu Mobil kamu Sawah kamu Ladang kamu Dari siapa? Termasuk istri kamu Dan suami kamu Dari siapa? Allah berikan Kepada kamu Agar kamu Cinta kepada Allah SWT Itu Dan kalau kita Sudah menunjukkan Iman yakin kita Makribat kita Cinta kita Kepada Allah SWT 100% Tidak ada siapa-siapa Allah berfirman Dalam hadis kudusi Iza wajad tani Wajad takul lasyai Wa idha fakod tani Fakod takul lasyai Apabila engkau Mendapatkan aku Dalam hati engkau Hanya ada aku Tidak ada yang lain Maka engkau akan Mendapatkan segalanya Dunia aku kasih Kepada engkau Nanti di akhirat Surga aku kasih Kepada engkau Wa idha fakod tani Apabila engkau Tidak mendapatkan aku Jangankan surga Dunia Tidak aku kasih Walaupun ada yang dikasih Hanya sebuah patah morgana Bohong 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 Wa man a'rodo'an dhikri Fa inna lahu ma'insyatan donka Barang siapa yang hatinya Berpaling daripada aku Ia melihat yang lain Tidak melihat aku Keagaan aku hilang Daripada hatinya Kemuliaan aku hilang Daripada hatinya Kemusaran aku daripada Fa inna lahu ma'insyatan donka Walaupun kantornya sebesar istana Akan aku buat sempit Walaupun harta kayaan Dimana-mana Aku akan buat Miskin Tapi orang Yang dalam hatinya Ada keabungan Allah Kemuliaan Allah Kebahasan Allah Ada iman yakin Sempurna Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan diluas Kubur Sempit Tidak ada sempit Nanti dalam kehidupan kita Mengalahkan sempitnya Kubur Sudah Dimasuki Diinjek Diinjek-injek Betul gak Yang nyuruh Injek-injek Anaknya Bayangkan Ditinggal Buat mereka yang Membawa keagungan Allah Kebesaran Allah Ma'rifat kepada Allah Yakin Iman Kepada Allah Kubur Akan dibuat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sejauh mata Memanda Luas Kubur Akan dibuat Terang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Lebih jauh Daripada itu Kubur Kita Buat mereka Yang membawa Keagungan Kebesaran Kemuliaan Ma'rifat Iman Yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menjadi Raudotun Min Riyadil Jinan Salah satu Taman Daripada Taman-taman Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu ini Yang kita Pelajari Setiap pagi Pada pagi Subuh Dalam halau Di Masjid Azikro Ilmu ini Yang akan Membuat Kuburan kita Menjadi luas Sejauh Mata Memanda Kuburan yang Gelap Akan menjadi Terang Mengelahkan Terangnya Cahaya Matahari Kubur kita Akan menjadi Indah Jauh lebih Indah Daripada Keindahan Dunia Karena Allah Akan Jadikan Raudotun Min Riyadil Jinan Salah satu Taman Daripada Taman-taman Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Orang yang Celaka Dan selamat Itu Dalam Kehidupan Di masa Yang akan Datang Itu Diawali Dalam Kehidupan Dikubur Dalam Kehidupan Dikubur Karena Dikubur Itu Yang pertama Ditanyakan Itu Bukan Wama Imam Muka Tapi Man Rebuka Yang berkaitan Dengan Keyakinan Kita Keimanan Kita Ma'rifat Kita Kepada Allah Orang Yang Tidak Solat Orang Yang Tidak Zakat Orang Yang Tidak Puasa Orang Yang Tidak Ibadah Haji Memang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Disiksa Dengan Tidak Solat Dengan Tidak Zakat Dengan Tidak Puasanya Dengan Tidak Haji Tapi Dengan Imannya Setelah Siksaan Habis Daripada Siksa Meninggalkan Solat Zakat Puasa Lima Waktu Dia Dihantarkan Dengan Imannya Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Orang Yang Tidak Beriman Walaupun Solat Walaupun Zakat Walaupun Puasa Walaupun Ibadah Haji Tidak Ada Harapan Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti Disurga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dinaraka Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Terdengar Seseorang Yang Masih Membawa Iman Sehingga Malaikat Sudah Tidak Lagi Mendengar Sudah Tidak Lagi Melihat Sehingga Malaikat Sudah Naik Tidak Lagi Berada Dalam Lubang Lubang Api Neraka Kemudian Ketika Naik Ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala Kalian Kenapa Naik Sudah Habis Orang Orang Yang Beriman Sudah Habis Orang Orang Yang Meninggalkan Solat Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Aku Masih Mendengar Aku Masih Melihat Ada Satu Orang Lagi Yang Harus Kalian Angkat Karena Walaupun Ia Tidak Solat Walaupun Ia Tidak Zakat Walaupun Ia Tidak Puasa Ibadah Dia Ada Iman Dalam Hatinya Cari Turun Lagi Dicari Sana Dicari Sini Tidak Ketemu Akan Tapi Diangkat Keraknya Api Neraka Kemudian Ada Di balik Kerak Api Neraka Terlihat Cahaya Nur Iman Seseorang Itu Seperti Cahaya Ketika Matahari Menyenter Tanah Ada Klip Klip Seperti Itulah Iman Kita Nanti Dalam Ajab Api Neraka Diambil Oleh Malaikat Dimasukkan Kedalam Maul Hayat Sehingga Ia Bangkit Sebesar Setinggi Nabi Adam Alaihissalam Karena Badan Ideal Kita Sesungguhnya Badan Nabi Adam Alaihissalam 27 meter Tingginya 9 meter Bahunya Dadanya 9 meter Itulah Itulah Allah Subhanahu Wata'ala Ciptakan Ideal Bentuk Umat Manuk Sia Sebagai Ahli Surga Kemudian Wajahnya Tidak Wajah Seperti Ini Wajahnya Wajah Nabi Yusuf Alaihissalam Suaranya Adalah Nabi Daud Alaihissalam Perangai Dan Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihissalam Ini sesungguhnya Wajah Wajah Surga Itu Oleh Allah Telah Dicontohkan Nabi Yusuf Alaihissalam Badan Badan Alihissurga Telah Dicontohkan Nabi Adam Alaihissalam Kemudian Suara Alihissurga Itu Nabi Daud Alaihissalam Perangai Akhlak Alihissurga Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Segala Kesempurnaan Adalah Diri Kita Sehingga Ia Tidak Merasa Harus Berbadan Seideal Itu Harus Parasnya Seganteng Itu Suaranya Seindah Itu Perangainya Se Lembut Rasulullah Sallallahu Alaihissal Ayo Masuk Masuk Subah Karena Ia Malu Sehingga Ia Gak Mau Cukup Dia Bisa Selamat Dalam Api Neraka Tidak Usah Masuk Surga Dengan Selamat Dari Ajab Api Neraka Sudah Cukup Tapi Kata Malaikat Ridwan Di Dalam Ada Hak Kamu Ada Hak Kamu Kerana Iman Iman Kamu Dan Seorang Itu Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surga Yang Luasnya Sepuluh Kali Lipat Daripada Alam Dunia Iman Itu Mahal Hargan Akhirnya Ia Masuk Kemudian Kedalam Kedalam Maka Dilihat Ada Gedung Besar Indah Tidak Ada Gedung Yang Pernah Ia Lihat Sebesar Itu Dan Seindah Itu Dan Yang Paling Dia Heran Ada Nama Bindia Ada Nama Dia Dan Bapaknya Dia Semakin Keheranan Betulkah Itu Nama Aku Dan Nama Bapakku Dia Baru Sedikit Yakin Ketika Bidadari Yang Sudah Kesel Nunggu Pada Bangun Ini Akang Kemana Aje Pas Dilihat Oleh Bidadari Langsung Bidadari Keluar Kemudian Dipanggil Akang Kesini Sudah Lama Kita Nunggu Masih Enggak Percaya Apa Benar Ini Bidadari Begitu Akhirnya Bidadari Musyawarah Dia Enggak Mau Masuk Yuk Kita Turun Saja Kebawah Kita Jemput Maka Ribuan Bidadari Menjemput Karena Tidak Mau Akhirnya Terpaksa Digotong Dan Ini Cerita Rasulullah Dihadapan Para Sohabat Di Bawah Rasulullah Ada Yang Terisak Isak Banjir Air Mata Membasahi Pipi Masih Jeng Siapa Beliau Sayyidina Umar Ditanya Oleh Rasulullah Ya Umar Lima Tabki Kenapa Engkau Sedih Kenapa Engkau Nangis Aku Orang Yang Paling Banyak Dosa Dari Sekian Orang Yang Ada Disini Tidak Ada Yang Paling Perman Kecuali Aku Rob Aku Ingin Masuk Surga Seperti Itu Saja Subha Subha Kalau Jatah Itu Diambil Oleh Umar Bin Khotob Radi Allah Kira-kira Jatah Kita Yang Mana Subha Semoga Duduk Kita Dalam Majlis Tauhid Pada Pagi Hari Ini Mengantarkan Kita Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Kita Tidak Ingin Merasakan Bagaimana Ajab Kubur Bagaimana Ajab Api Neraka Karena Ajab Ajab Itu Adalah Ajab Ajab Yang Sangat Dahsat Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelihara Iman Yakin Makribat Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara Belajar Kita Setiap Halakosubuh Di Masjid Ajab Ini Dan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelihara Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Solat Lima Waktu Zakat Impak Sodakoh Puasa Di Bulan Ramadan Dan Lain-lain Sebagainya Bapak Ibu Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abah Pernah Sampaikan Di Dalam Muka Dimah Mempelajari Ilmu Ini Imam Gujali Menyampaikan Dalam Kitab Bahwa Ilmu Itu Hanya Terbagi Tiga Bagian Saja Yang Pertama Al Ilmu Bidhat Allah Ta'ala Yang Kedua Al Ilmu Bisifat Allah Ta'ala Dan Yang Ketiga Al Ilmu Bi Af'al Allah Ta'ala Dan Ilmu Ilmu Yang Lain Bersumber Daripada Ketiga Ilmu Itu Dan Jangan Pernah Kita Mencari Ilmu Ilmu Yang Lain Sebelum Kita Mencari Ketiga Ilmu Itu Karena Kalau Terputus Ilmu Ilmu Yang Lain Dari Ketiga Ilmu Al Ilmu Bisat Allah Ta'ala Al Ilmu Bisat Allah Ta'ala Al Ilmu Bisat Allah Ta'ala Maka Ia akan Mengklaim Bahwa Ilmu Itu Adalah Miliknya Padahal Tidak Ada Ilmu Di Dunia Ini Kecuali Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ma Utitum Min Al Ilmi Illa Qalila Tidak Aku Berikan Kepada Kalian Daripada Ilmu Kecuali Sedikit Saja Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Para Nabi Kepada Para Rasul Ilmu Yang Allah Subhanahu Atala Berikan Kepada Para Sohabat Ilmu Yang Allah Berikan Kalau Ilmu Yang Diberikan Kepada Para Nabi Para Rasul Kepada Para Sohabat Kepada Para Wali Kepada Para Imam Sebegitu Sedikitnya Lantas Ilmu Kita Kira Kira Seperti Apa Kira Kira Ilmu Kita Seperti Apa Sedikitnya Dibandingkan Dengan Ilmu Allah Subhanahu Wata Dan Pertama Yang Harus Kita Ketujari Ilmu Ilmu Itu Adalah Ilmu Ma'rifat Kita Kepada Allah Subhanahu Wata Di Dalam Bagian Ilmu Itu Maka Ilmu Disusun Oleh Para Ulama Yang Sudah Dapat Melihat Secara Saksama Tentang Al-Quran Tentang Hadis Yang Harus Kita Yakini Dari Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata Yang Tidak Terhingga Itu Jumlahnya Ada 20 Sifat Jumlahnya Ada 20 Bukan Berarti Allah Subhanahu Wata Sifat Hanya 20 Tidak Ada Yang Mampu Menghitung Sifat Allah Akan Tetapi Ketika Kita Meyakini Dengan Sifat Yang 20 Dari Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata Cukup Kita Untuk Mendapatkan Iman Yakin Dan Ma'rifat Yang Sempurna Kepada Allah Subhanahu Wata Dari 20 Itu Dibagi Kepada Empat Bagian Yang Pertama Sifat Napsiyah Yang Kedua Sifat Salbiah Dan Yang Ketiga Sifat Ma'ani Dan Yang Keempat Sifat Maknawiyah Pertama Adalah Napsiyah Yang Kedua Adalah Salbiah Yang Ketiga Adalah Ma'ani Dan Yang Keempat Adalah Maknawiyah Yang Kita Sedang Pelajari Napsiyah Sudah Salbiah Sudah Adalah Ma'ani Dan Maknawiyah Ma'ani Dan Maknawiyah Itu Masing-masing Jumlahnya Ada Tujuh Yang Pertama Kudrot Irodat Ilmu Hayat Sama Basor Kalam Maknawiyah Adalah Kodiron Muridan Aliman Hayan Samian Basiron Mutakaliman Yang Biasa Kita Sering Dengar Anak-anak Kecil Melantunkan Sair Ini Wujud Kidambako Mukhol Lapatul Lil Hawadisi Kiamuhu Binapsihi Wah Daniat Kudrot Irodat Ilmu Hayat Sama Basor Kalam Kodiron Muridan Aliman Hayan Samian Basiron Mutakaliman Nah Kalau Satu-satu Ini Sudah Kita Yakini Sudah Kita Imani Sifat-sifat Yang Wajib Pada Jat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sempuralah Iman Kita Manakala Kita Sudah Sempurna Iman Kita Tidak Ada Bagian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Kecuali Kebahagiaan Di dunia Kebahagiaan Kelak Di akhirat Ini Waktunya Sudah Habis Ya Begitu Jadi Insya Allah Kita Besok Yang Disebut Dengan Al-ilmu Bizat Ini Materi Yang Kita Akan Teruskan Nanti Pada Hari Jumat Yang Akan Datang Masuk Kepada Bagian Yang Ketiga Dan Yang Keempat Sifat Ma'ani Dan Sifat Makna Makna Wiyahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadanallah Waiyakum Ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh